Sandi mau review kebijakan cantrang, susi, pemimpin tanpa misi keberlanjutan, no way, tenggelam kan? Ditulis oleh Mora Sifudan di siwar.com Hai, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan JJ di channel TV Jurnal Sandi mengaku sering mendapatkan keluhan soal kebijakan cantrang Pelarangan cantrang dianggap mengurangi hasil tangkapan nelayan Karenanya Sandi berjanji akan mengkaji ulang kebijakan larangan cantrang Dilansir dari laman detik Jadi Prabowo Sandi sudah menyampaikan bahwa kami akan melakukan review terhadap kebijakan tersebut Dan siapa akan kita bila? Tentunya kita akan bila kepentingan para nelayan, kata Sandi Keinginan Sandi mengkaji ulang larangan cantrang ini memancing kemarahan Susi Pujia Suti Menteri Kelautan ini langsung membalas berita tentang keinginan Sandi melalui akun Twitternya Yang menganggap bahwa pemimpin yang tidak punya visi keberlanjutan Janganlah atau sekali-kali jangan Dilansir dari laman Twitter at Susi Pujia Suti pada 21 Maret 2019 Pemimpin yang tidak memiliki visi keberlanjutan No way Entah artinya no way itu sama dengan jangan dipilih? Kita tidak tahu Yang jelas reaksi Susi ini bisa dikatakan sangat keras Bisa dikatakan ini adalah kemarahan dari seorang menteri yang telah berjuang menjaga laut Indonesia Reaksi Susi ini bukan tidak beralasan Persoalan cantrang ini memang sempat ramai dibicarakan Melayan sampai demo ke istana Susi sendiri bersih keras melarang cantrang karena menurutnya cantrang hanya mengambil ikan yang sedikit bernilai dan bernilai Sementara sisanya dibuang begitu saja di tengah laut Menurut Susi dilansir dari laman detik Setiap kali nangkap kapal 70 GT 100 GT cantrang itu Yang dibuangnya setiap melaut minimal 1 kuintal sampai 5 kuintal sampai 1 ton dibuang Bayangin di rembang saja ada lebih dari 200 kapal Dikalikan misalnya 200 kg satu kapal saja yang dibuang Itu sudah 40 ton satu hari Karena yang diambil itu yang sedikit bernilai dan bernilai kan Sedangkan yang tidak bernilai dibuang di tengah laut Malah menurut penelitian yang dilakukan di PP pada tahun 2009 Di Brondong, Lamongan Hanya 51 persen hasil tangkapan cantrang berupa target Sisanya adalah non-target Sementara menurut penelitian Unde pada tahun 2008 Di Tegal, cantrang hanya mampu menyasar 46 persen target Sisanya 54 persen adalah non-target Bersumber dari Kominfo Selain hasil tangkapan banyak terbuang Sapuan cantrang juga mengganggu dasar perairan Yang berdampak merusak ekosistem dasar laut Ini disebabkan dari luas jangkauan cantrang Mencapai ratusan hektare dengan kedalaman signifikan Selain itu bertambahnya kapal pengguna cantrang tidak sebanding dengan jumlah tangkapan Menurut laman kompas pengguna cantrang pada 2015 sebanyak 13.300 kapal Sementara itu luas tangkapan menggunakan cantrang semakin menyempit Dampaknya hasil tangkapan pun semakin berkurang Jadi jelas ya kenapa Bu Susi marah kepada Sandi Karena mau mengkaji ulang pelarangan cantrang Bagi Susi, pelarangan cantrang adalah harga mati Demi menjamin terjaganya intensitas hasil tangkapan Keberlanjutan ekosistem laut Dan menjaga kelestarian laut Adalah bodoh kalau sudah tahu alat tangkap ikan yang berdampak buruk Merusak serta mengancam keberlangsungan ekosistem laut Tapi masih tetap mau dilanjutkan Saya yakin ini bukan karena kebijakan Susi mau direview Melainkan demi keberlangsungan laut Indonesia Demi menjaga laut Indonesia Demi kesejahteraan nelayan Indonesia Jangan sampai karena mau meraup suara dari kalangan nelayan Sandi mengorbankan perjuangan Indonesia untuk menjaga lautnya sendiri Madal Sandi sudah pernah disemrit Susi Karena menjanjikan hal yang sama pada Oktober 2018 lalu Ketika itu ia mengafirmasi bahwa kebijakan pemerintah menyulitkan para nelayan Padahal kebijakan pelarangan cantrang itu demi menjaga kelestarian laut Keberlangsungan hasil tangkapan ikan Serta sudah dilarang juga di berbagai negara di dunia Merusak di dilansir dari laman kumparan Pak Haji Sumarso, saya tidak berani memberikan janji Karena akan ditagi di dunia dan di akhirat Tapi jika terpilih, percayalah Kebijakan di bidang perikanan akan kami bermudah Bukan sebaliknya, jangan malah mempersulit hidup para nelayan Sandi ini benar-benar tidak kapok-kapok juga Demi meraih suara, ia rela merusak tatanan yang sudah baik Menjadi lebih buruk Seperti biasa, ia menyajikan apa yang diinginkan warga Kemana dia berkunjung Kepatani, ia menyajikan harga hasil panen dinaikkan Sementara keberdagang berjanji akan menurunkan harga Kena layan yang satu berjanji akan mengkaji larangan cantrang Sementara kena layan kecil, ia akan menjanjikan yang bertentangan Orang seperti ini baiknya ditenggelamkan saja di Pilpres 2019 Jadi jawab pres kok ya, nggak jelas-blas Salam dari Rakyat Jelata Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara Saya tunggu Saya tunggu Saya tunggu sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh